Intro Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya membuka secara resmi kegiatan pesantren Ramadan yang berlangsung di Masjid Agung Al-Munawara, Banjarbaru. Kegiatan yang diprakarsai oleh Badan Pengelola Pendidikan, Kepemudaan dan Remaja Masjid Al-Munawara ini diikuti sebanyak 280 peserta. Peserta dari siswa SMP, SMA sederajat sekota Banjarbaru ini begitu antusias mengikuti semua rangkaian kegiatan. Pesantren Ramadan ini digelar dengan tujuan menanamkan karakter dan kompetensi yang kuat pada generasi muda muslim Banjarbaru. Pada pelaksanaan pesantren Ramadan diisi dengan berbagai kegiatan lomba islami diantaranya lomba cerdas cermat, hafalan Al-Quran, lomba da'i, serta hataman masal Al-Quran. Untuk menyemarakkan bulan Ramadan, kemudian ini juga pertanda kita gembira menyambut bulan Ramadan ini sehingga mengisinya dengan amal ibadah dan kegiatan-kegiatan yang positif tentu salah satunya adalah kegiatan pesantren Ramadan dan hataman Al-Quran masal ini tentu banyak sekali manfaatnya terutama untuk membentuk karakter generasi muda yang Qur'ani dan berahlak mulia. Nah harapannya nanti dia akan cinta kepada masjid, kita dicinta juga kepada Allah. Nah setelah acara ini dia sering akan ke masjid. Nah kan nanti mereka akan kami rekrut sebagai remaja masjid. Pesantren Ramadan yang akan berlangsung selama tiga hari ini diharapkan bisa menambah kecintaan generasi muda akan Al-Quran. Membaca dan memahami makna yang terkandung di dalamnya apalagi di bulan Ramadan ini dengan pahala yang dilipat gandakan. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Hanafi, Banuatv.com, melaporkan. Terima kasih telah menonton!